Berikut adalah dokumen saya. Baiklah, silakan masuk. Wow, saya tidak bisa mempercaya apa yang saya lihat. Itu bukan seorang wanita biasa, itu seorang dewi. Dan dia berjalan ke arahku. Sangat cantik. Panas sekali di sini. Ini paspor saya, dan ada tiket dalamnya. Terima kasih. Ya, saya pasti mendapatkan perhatian pria malam ini. Selamat bersenang-senang, anak-anak. Saya harus naik pesawat. Mari kita pergi, mungkin kita bisa mengikutinya. Hei, kemana kalian pikir kalian akan pergi? Ayo para pemuda, tunjukkan tiket kalian. Oh, itu pesawat saya. Sungguh sosok yang hebat, tidak seperti aku. Wow, akhirnya aku sangat melah berjalan-jalan dengan benda ini. Itu dia. Sayangku, ibu sangat merindukanmu. Sungguh menyedihkan. Mari kita melakukan perjalanan, anakku yang tampan. Oh, come on. Halo, tiket anda. Tidak apa-apa. Tapi sayangnya anda tidak bisa membawa anjing anda. Sama seperti hewan-hewan lainnya. Aduh, ayolah. Apa yang akan aku lakukan dengan kerinjik kesayanku? Oh, aku punya ide bagus. Topi bisa menyemenyikan dia. Bye, Bobby. Jangan khawatir, dia akan tetap bersama kami. Paspor anda, ibu. Oke, semua baik. Dan sekarang sedikit tes. Ada apa ini? Hewan peliharaan dilarang kelas di atas kapal. Tapi jangan khawatir, hewan peliharaan anda akan menunggu anda dan tinggal di sini sampai kalian kembali. Halo, pak. Boleh saya periksa penutup kepala anda? Kalau begitu, saya akan menunjukkan triknya kepada anda. Hokus-hokus. Ada paspornya di sini. Wow, tidak mungkin. Cepat buat topi anda dan periksa. Itu aneh. Mohon maafkan saya dan silahkan masuk. Tidak ada yang di belakang, oke lah. Salam. Silahkan masuk, pak. Oh, tidak. Kelinciku sendirian. Maaf, Fonyonya, tapi saya tahu bagaimana membantu kamu dengan satu trik kecil ini. Dan teman berbulu anda akan berada bersama anda. Sebentar, sebentar. Saya pikir saya mendapatkannya. Dan ini dia. Wow, terima kasih. Sekarang sibuk saya terbang bersamaku. Mari kita lihat, semua beres. Tidak ada tanda-tanda binatang. Sebentar, sebentar. Semua surat sudah beres, namun kita harus melihat keranjangnya. Oh, tidak ada kucingku di dalam. Oh, aku tahu. Oh, pak. Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa anda memiliki dagu yang menonjol? Dapatkah saya mengambil fotomu? Karena kamu begitu ganteng. Kenapa tidak? Sebentar saja. Saya harus memperbaiki rambut saya terlebih dahulu. Sekarang saya siap. Apakah pose ini baik? Oh, bagus sekali. Berhasil. Sekarang yang penting adalah naik pesawat sesegera mungkin. Permisi, saya harus cepat pergi. Hei, apa ini? Keranjang kosong. Aku mencium bawa binatang di dalamnya. Halo, selamat datang. Silahkan masuk. Ah, ya. Itu dia tempat dudukku. Dan sekarang aku bisa membiarkanmu keluar, kitty-kitty. Oh, sungguh manis. Bolehkah aku mengelusnya? Tentu saja. Kucing yang baik. Oh, ada apa denganku? Apakah aku alergi? Hachi. Halo, semoga perjalanan kamu menyenangkan. Selamat siang. Mari kita lihat dokumennya. Selanjutnya kita harus melakukan pemeriksaan. Apakah kamu membawa hewan? Saya rasa tidak. Kalau begitu silahkan masuk. Sebentar, sebentar. Ini dia. Ada hamster. Tidak ada pengecolean. Hewan dilarang keras masuk. Oh, sangat memalukan. Aturan yang ketat. Aku yakin aku juga tidak bisa melakukan dengan katak. Kita harus sederhana memikirkan sesuatu. Saya memiliki buku yang sudah saya tidak baca lagi. Yang berarti saya bisa memodifikasinya sedikit. Saya tidak pernah menyukai bagian cerita yang ini. Sekarang, mari kita masukkan katak ke dalamnya. Hah, bagus. Kita sekarang bisa pergi ke pos pemeriksaan. Ini tiketku. Bolehkah saya pergi? Tepat setelah Anda lulus pemindahan. Tampak jelas. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Selamat datang di kapal. Dan ini tempat dudukku. Saya akan menaruh barang bawaanku di rak paling atas supaya tidak ada yang menghalangi. Baiklah, kita sudah siap lepas landas. Oh, hampir saja. Itu sudah di luar radar. Bagaimana kabarmu, sayangku? Oh, apa ini? Siapa itu? Yang mendarat di kepala ku. Tolong aku. Halo. Halo, ini tiket saya. Bagaimana kabarmu, Kesha? Apakah kamu baik-baik saja? Maaf, tapi Kesha tidak diizinkan untuk pergi. Sidangnya tidak di pesawat terbang. Tidak ada hewan peliharaan yang diizinkan di atas kapal. Apakah kamu dengar? Tidak ada hewan peliharaan yang diizinkan. Oh, aku punya ide. Ayolah, aku butuh bantuanmu. Di sana itu lebih baik. Halo, tolong tiketnya. Oh, tidak. Saya pikir kadalnya keluar. Pak, apakah kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja. Tidak, ini tidak tertahankan. Itu sangat geli. Ada apa dengannya? Ya, itu benar. Dia baru saja mengingat lucu-lucu. Benarkan, Alex. Saya merasa itu sulit dipercaya. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Betul apa yang saya pikirkan. Mencoba membawa hewan peliharaan ke atas kapal. Hehehe. Oh, lihat. Ada apa itu di sana? Mari kita pergi dari sini. Cepat. Apa? Kemana mereka pergi? Kami tidak tahu. Wah, kita kelewatan. Halo, ini tiket saya? Tidak apa-apa? Atau tidak? Ikan emas? Hewan peliharaan tidak diizinkan masuk ke dalam pesawat. Tolong berikan itu kepada saya supaya saya bisa menjaganya. Saya tidak percaya saya harus berpisah dengan pitonku. Dia sangat sensitif. Oh, tapi aku punya ide. Menyikirlah dari jalan. Ini surat-surat saya. Biarkan saya naik dengan cepat. Apa semua ini? Tidak ada hewan di atas kapal. Tidak dalam pengawasan saya. Ups. Beraninya kamu. Silahkan masuk. Maafkan saya. Oh, itu tempat dudukku. Betapa nyamannya karena aku sangat lelah. Oh, tidak. Ada apa ini? Itu hanya saya korular piton. Baiklah. Oh, aku cinta pekerjaanku. Aku bisa duduk diam sepanjang hari. Atau bisa belajar cara bertarung dengan ketanak. Halo, aku datang untuk pemeriksaan medis. Pertama, tunjukkan apa yang ada di dalam koper. Oh, tidak. Tidak, kamu tidak butuh dokter seperti itu. Jadi, sana pergi. Aku harus memeriksanya. Nah, jika kamu tidak membiarkanku masuk, aku harus memeriksamu. Dengan ini, lepaskan celanamu. Kamu tahu tidak? Lebih baik perisah tahanannya. Dia terlihat sakit. Could you please? Itu dia dokter. Coba lihat. Apa? Oh, iya, iya. Perutku sangat sakit. Aduh. Sepertinya dia benar-benar sakit. Aku tidak akan mengganggumu. Baiklah. Ini adalah masalah pribadi. Lihat, Andi. Aku membawakan temanmu. Aku harap aku tidak membingungkanmu. Nah, gimana? Apa ini temanmu? Oh, bukan. Ini kucing. Temanku adalah anjing. Oh, jadi aku salah. Oh, tapi jangan khawatir. Aku akan datang lagi. Iya, tapi sekarang kamu harus pergi. Aku alergi kucing. Jangan khawatir. Aku punya jarum sedikit untuk obat yang tepat. Sekarang aku akan memberimu sentikan. Dan tidak ada alergi yang mengerikan. Oh, tidak. Sana pergi. Sekarang aku harus menunggu lagi. Sekarang makan siang yang enak. Ah, kucing dari mana ini? Bagaimana dia masuk sini? Tapi tidak apa-apa. Maafkan aku, kucing-kucing. Aku harus mengusirmu. Sana pergi. Oh, sepertinya kita ketahuan. Sampai polisi itu sadar, aku harus pergi. Yang penting mengubah setelan lain kali ini. Oh. Wow. Hai, aku datang untuk besi-bersih. Kamu rindu aku? Oh, tidak. Pertama, aku harus memeriksamu dengan baik. Mungkin kamu bawa sesuatu yang berbahaya atau ilegal di sana. Jangan konyol. Aku hanya tukang besi-besi. Tapi aku punya sesuatu untukmu. Oh, makasih. Tapi jangan berpikir bahwa coklat akan lebih penting daripada bekerja. Tunjukkan apa yang ada di ember. Ember? Tidak ada apa-apa di sana. Apa yang harus aku lakukan? Hei, kenapa kamu? Aku pengisian rumah seperti itu. Jangan ganggu aku. Apa yang terjadi? Oh, setidaknya kamu harus lebih bersih. Andi, aku membawa sobatmu. Ini dia. Aku punya tiga. Tiga? Tapi ini cuma satu. Ini yang aku temukan. Ikan? Siapa yang butuh ikan? Ini bukan temanku. Tidak, tidak. Ada polisi. Sembunyikan ikannya. Aduh, apa yang harus aku lakukan dengannya? Di mana aku harus sembunyikan? Oh, baiklah. Aku buang aja di toilet. Semoga dia tidak curiga. Apa yang terjadi di sini? Kenapa semua air di lantai? Kenapa kamu datang ke sini? Aku mau ke toilet. Oh, kalau begitu kita harus pergi dari sini. Aku harap Jen bisa menemukan sobatku. Tanpa itu aku merasa sangat sedih. Aku sangat merindungkan ranjingku. Aku harap dia baik-baik saja. Halo, nama aku Jerry. Dan aku datang untuk memperseks teknisi Anda. Ini kopirku. Lihatlah. Semuanya berbaik saja. Aku bisa membiarkanmu masuk. Silahkan. Tapi, sebagai permulaan, misalkan Anda melihat kursiku? Dia rusak. Aku bahkan tidak bisa belajar di sini. Oh, iya. Ini sering terjadi. Semuanya sederhana. Aku tidak akan membuatnya rumit. Ini dia. Sudah selesai. Baiklah. Oke. Sekali lagi, kamu tidak benar. Ayolah. Kami cuba masalah dengan lampu. Bisakah Anda memasang lampu ini? Tidak. Oh, tentu saja. Bagiku itu sangat sepele. Oke. Sekarang kita harus cari cara untuk sampai ke Andi. Itu dia. Untuk melakukan ini, aku hanya perlu menggali lubang besar di jinding. Sepertinya Pak Loh akan membantuku dengan ini. Oh, iya. Tempuk penjara lebih kuat daripada tempat lain. Tapi tidak apa-apa. Aku masih punya tenaga. Hmm, apa itu? Sepertinya aku harus mengambil tindakan ekstrim. Nah, sekarang ini akan bekerja. Apa yang terjadi di sana? Jangan khawatir, aku hanya memasang bulan lampu. Akhirnya Andi melihatku. Di mana temanku? Dia pasti tidak akan bisa masuk lubang seperti itu. Apa? Apa ini tikus? Apa yang terjadi? Kenapa ada tikus yang di jinding? Sebelum terlambat, aku harus kabur. Selamat malam, aku menangkap penjahat berbahaya. Ini pencuri musang. Kita harus memasukkannya ke dalam sel. Oh, iya. Semua orang sudah lama mencoba menangkapnya. Oke. Ayo masuk. Kameranya ada di sana. Dimana pisangku? Apa yang terjadi di sana? Jane, kamu membawa anjingku? Ya, ini dia. Senang melihat temanmu. Teman, tapi ini musang. Ini merah menyeramkan. Itu bukan temanku. Bagaimana aku bisa salah lagi? Oh, hewannya malang. Jadi, apa yang terjadi di sini? Tunggu sebentar. Kamu bukan polisi. Aku harus mengambil tindakan yang tepat untukmu. Apa? Hei, di mana senjataku? Sepertinya ada yang terjadi masalah. Apa itu tadi? Oh, ini tidak bagus. Aku harus pergi. Maaf. Tunggu. Aku akan membuatmu berhenti. Tidak. Kamu tidak akan mengejarnya. Aku tidak akan membiarkanmu. Kamu tahu? Aku tidak akan memberimu makan untuk ini. Ini pisang. Kamu akan memakannya sepanjang hari. Selamat makan. Kalian merindukanku? Aku membawa makanan untuk tahanan. Berharap tidak ada binatang di dalamnya. Dan kami baru-baru ini punya satu dengan musang. Apa yang kamu mau? Hewan apa yang bisa jadi makanan? Itu benar. Oh, boleh aku minta satu? Aku sangat lapar. Tentu saja. Selamat makan. Makasih. Akhirnya. Aku bisa makan dengan normal juga. Bulu dari mana ini? Sepertinya aku tahu. Adi, ini aku lagi, Jen. Aku mau bawa temanmu. Benarkah? Akhirnya aku lelah menunggu. Aku mau ngejarnya selama dua jam. Temanmu cepat dan tangkas. Ini bukan temanku. Itu kelinci dan aku butuh anjing. Oh, aku tahu semuanya. Dan kamu lagi dengan hewanmu? Hewan apa? Itu dia. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin di sini. Tadi aku melihat ada bulu. Tuh kan, kamu hanya menghayal. Tidak, aku akan menemukannya. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu di sana. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melihat apa-apa. Oh, kelinci yang hebat. Dia bisa melompat di bawah topiku. Tunggu. Mau kemana kamu? Aku datang untuk Andi. Aku istrinya. Aku punya keluarga kecil dan anak kecil. Apa? Wow! Oh, itu sangat lucu. Oh, tentu saja Andi tidak bilang dia punya keluarga. Hai, Andi. Aku di sini lagi. Sepertinya kali ini aku membawa temanmu. Kenapa kamu tidak bilang kalau dia itu seekor anjing? Oh, akhirnya kamu bersama aku. Aku sudah merindukanmu. Berikan padaku. Dia sangat gemuk. Dia tidak bisa melewati jeruji. Oh, dia berlari. Aku suka sosis. Apa yang terjadi? Kenapa kantor polisi berubah jadi kebun binatang? Hei, anjing. Kemana kamu pergi? Oh, tolong. Dia ada yang menyerang aku. Sepertinya kesempatan untuk membiarkan Andi untuk keluar. Dan kujinya ada di sini. Kamu bisa mengeluarkan aku? Ya, sekarang kamu akan bebas. Pilih saja kunci yang tepat. Oh, aku tahu bagaimana melawan-liawan ini. Apakah main sosis? Aku tahu kamu lapar. Nah, sekarang kamu bisa pergi. Kamu akan jadi tahanan juga. Nah, ini dia. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Oh, temanku kamu sekarang akan bersama pemiliknya. Benar, kamu harus berduduk bersama di dalam sel. Yeay, akhirnya kita bersama. Dan aku bisa pulang. Tidak. Kamu bisa mengubah penjara jadi kebun binatang. Untuk itu, kamu bisa juga duduk di sana. Sekarang kamu pasti tidak akan sedih. Dan aku pergi untuk makan malam. Ini aneh, tapi tidak gila. Oh, tunggu. Makanan manis dilarang di sini. Ya, apa yang harus aku lakukan? Aku harus cari cara. Apa aku boleh masuk? Ya, silakan. Halo, aku sedang hamil. Oh, tentu saja. Silakan masuk. Oh, sepertinya aku menemukan sesuatu. Aku akan mengambil dan memasukkan semua permen ini ke dalam ransel. Lalu kita pakai wig. Nah, sekarang aku pirang dan cantik. Aku akan menyembunyikan ranselku. Sekarang aku punya perut di sini. Aku akan melalui bibir. Dan itu saja kita temui pasiennya. Oh. Oh, kamu baru juga? Oh, tidak, tidak. Aku baik-baik saja. Oh, silakan masuk. Hati-hati. Makanan manis tidak boleh di sini. Apa itu? Ayo masukkan ke dalam tas. Ya, itu tidak berhasil. Sayang sekali, anakku. Apa yang terjadi di sana? Ayo beri jalan. Astaga. Dokter, aku sekaret. Ayo ke ruang operasi sekarang. Aku harap mereka bisa membantunya. Oh, temanku, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Aku butuh kamu. Kena kau. Aku hanya ngerjain kamu. Itulah yang terjadi. Dan aku membawakan banyak permen ke sini. Lihat, kita semua bisa makan sekarang. Ada marshmallow, M&M's, dan semuanya. Hmm, aku hanya ingin sesuatu yang manis. Sekarang aku akan membawa permen dengan pakaian perawat. Jadi, aku masih di sini. Aku adalah perawat. Dan shiftmu sudah selesai. Kamu bisa pergi dari sini. Hmm, aku tidak ingat akan hal itu. Tapi baiklah. Ha, ini dia permennya. Tidak ada orang di sini. Bagus. Nah, silakan. Wow. Ini semua untukmu. Ayo, ambil ini. Halo. Ya, tentu saja. Ini adalah surprise yang menyenangkan. Terima kasih. Ayo, kita makan. Ayo, tolong beri aku permen sedikit. Ya, ya. Silakan. Oh, tidak. Apa? Dokter? Sekarang aku harus pergi. Sudah kubilang kamu tidak boleh ke sini lagi dengan permen. Sekarang kamu akan merima hukuman dariku. Ayo, berikan. Kamu harus memberikan permen itu padaku. Itu lebih baik. Dan kamu? Hmm, aku punya ide. Aku akan mengambil tanganku dan menaruh Skittles di dalamnya. Dan sekarang aku akan pura-pura bahwa ini adalah tanganku yang sesungguhnya. Wah, itu lebih baik. Itu pasti akan berhasil. Mari kita coba. Aduh, lenganku sakit. Kasihan. Mulai aku melihat? Oh, tanganku. Aku harus segera ke dokter. Ya, ya. Silakan lari. Aduh, tanganku. Apa yang terjadi, Bob? Hah, maaf. Lihat, aku bawa sesuatu untukmu. Lihat? Nah, tanganku tiba-tiba sudah sembuh. Tapi ada Skittles di sana. Ya, kamu juga bisa dapat segurung Skittles. Aku suka Skittles. Akhirnya aku dapat makanan manis. Makanan manis tidak boleh masuk. Ayo. Hmm, kasihan juga dia. Tidak, aku tidak akan melewatinya. Aku akan pakai jas dokter. Baiklah, sekarang aku seorang dokter di sini. Aku akan pakai dasi. Sekarang aku pasti bisa membawa apapun yang aku inginkan. Untuk jaga-jaga, aku akan pakai kumis dan juga mengambil kopur medis. Mari kita menuju kemenangan. Oh, dokter. Bagaimana kabarmu? Aku sedikit sakit kepala. Tolong aku. Aku tidak tahu apa yang bisa membantumu. Tidak ada demam. Semua peguik saja. Tidak, kepalaku sangat sakit. Apa kamu punya obat? Hmm, baiklah. Ya, tentu saja aku punya. Sekarang aku akan melihat. Oh, ini pilih yang bagus. Silahkan ambil ini untuk sakit kepala. Terima kasih, dokter. Apa? Ini permen? Permen biru? Apa kamu menipuku? Aduh, apa yang harus kulakukan? Oh, aku dokter. Aku seorang dokter sejati. Kamu hanya berpura-pura. Sekarang kita akan menipunya. Itu pasti keren. Hei, apa ini? Oh, aku sangat bersalah. Sekarang aku akan memeriksanya. Hmm, jadi ada apa di sana? Hmm, aku butuh dokter. Baiklah, silakan. Oh, hampir saja. Sungguh menarik jejak yang ditinggalkan pasien ini. Ada sesuatu yang salah di sini. Tidak, tidak. Tunggu. Ada apa? Kamu bukan pasien. Nah, lihat itu. Hmm, dia menangkapku. Ayo cepat lari. Ya, satu lagi. Beri aku minum dan masuklah. Tidak. Hmm, aku sudah bilang itu tidak boleh masuk. Hahaha, halo. Bunga yang indah akan memberimu mawar. Oh, ajaiban macam apa ini? Itu sangat menarik. Aku sangat suka. Dan sekarang aku akan berlalu tanpa disadari. Oh, ya. Aku mendengarmu. Lihat. Berapa banyak manisan yang aku bawa untukmu. Wow, ini keren. Makasih, teman. Ada banyak banget. Aku senang. Hmm, ajaiban apa ini? Ini sangat cantik. Aku ingin menari. Twix favoritku. Mari kita lihat ada yang lucu seperti itu. Lihatlah. Wow, this is insane. Sremay kalah apa. Selamat menari. Bye, lightbulat.